Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengunjungi satu lokasi untuk melakukan terapi ikan. Lokasi yang dimaksud berada di rumah makan lumpung padi yang berada di Jalan Raya Sanding. Pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Salah satu pengobatan alternatif yang terkenal saat ini adalah terapi ikan. Terapi ikan mulai dikenal sejak awal tahun 2011. Terapi ini dilakukan dengan cara mencelupkan kaki ke dalam bak berisi ikan-ikan kecil yang disebut ikan gararufa. Ikan inilah yang nantinya akan menggerogoti kulit-kulit mati pada kaki dan membuat kulit baru. Dalam sebuah penelitian, dalam jurnal evidence-based complementary alternative medicine menggambarkan keefektifan terapi ikan dalam pengobatan psoriasis yang dilakukan secara terkontrol di sebuah universitas kedokteran di Australia. Menurut penelitian, dalam jurnal Officially Sciences oleh Sreya Bhattacharya, PhD, student of Vidya Sagar University, Manfaat dari terapi ikan yaitu Pengelupasan kulit dengan cara mengangkat sel kulit mati Lalu, menjadikan kulit kasar menjadi lebih lembut dan sehat Lalu, mengurangi rasa gatal, noda, flek hitam, dan bekas luka di kaki Menghilangkan kondisi kulit seperti eksim, kapalan, kutil yang disebabkan oleh gesekan dan infeksi Kemudian, membuka lapisan sel sehat yang terletak di bawah kulit sehingga mengembalikan kilau kulit Kemudian, mendorong pertumbuhan sel baru melalui sekresi enzim yang mengandung ditrano Kemudian, merangsang aliran darah dan meningkatkan sirkulasi, menghilangkan bakteri, dan mengurangi bau kaki serta membantu mengatasi penyakit kulit pada kaki Ikan Gararufa yang digunakan untuk terapi ikan ini telah dikenal ratusan tahun oleh masyarakat Turki Sebagai ikan yang dapat mengobati penyakit kulit yang hidup di sumber air kangal Sumber air hangat kangal pertama kali diketahui pada tahun 1800an Saat seorang pengembala yang terluka kakinya sering berendam di kolam air hangat itu Dan ternyata, lukanya berangsur sembuh Sejak saat itu, terapi ikan mulai mendapat perhatian Terapi ikan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2006 Banyak sekali manfaat dari terapi ikan ini Terapi ikan dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan yang tidak memerlukan biaya yang mahal Sekian video ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh